Kembali di Sampai Indonesia Pak, kita masih berbicara mengenai bagaimana dampak jangka panjang dari Omikron ini. Kita masih bersama Prof. Chandra, ada juga Pak Diki Budiman dan juga Dr. Agus. Nah saya langsung saja ke Dr. Agus terkait dengan Long Covid ini yang dikhawatirkan. Karena kalau tadi kita berbicara bahwa memang sebagian besar mereka yang terkena Omikron ini gejalanya ringan. Tapi sekali lagi diluruskan bahwa bukan berarti semuanya gejala ringan. Tidak, ada juga yang gejala berat bahkan sampai meninggal dunia. Tapi gejala ringan pun yang kita, setirahnya yang saya pernah baca begitu, gejala ringan pun bisa menimbulkan Long Covid. Baik untuk Omikron atau tidak begitu. Nah mungkin Anda bisa meluruskan hal ini dong. Saya, kalau ada saya? Ya silahkan Pak Diki Budiman. Oke, jadi mungkin itu pertanyaan lebih pas ke Prof. Chandra ya tentang Guinness. Tapi bagi kami dari perumah sakitan bahwa sebetulnya, nih Omikron ini kan baru saja merebak ya. Jadi dampak jangka panjang belum bisa terlihat. Tetapi kami di rumah sakit memang dari segi aspek pelayanan, kita dari sistem manajemen pelayanan tidak membedakan ini Omikron ataupun Omikron. Kecuali di aspek diagnostik. Hanya memang kita meningkatkan kewaspadaan yang lebih dibandingkan dengan pada kasus Delta. Jadi sudah dijelaskan oleh Prof. Chandra. Jadi kita berpengalaman bahwa peristiwa bagaimana banyaknya tenaga kesehatan yang tertular dan lain-lain di rumah sakit. Jadi di antaranya adalah penggunaan APD dan lain-lain gitu ya, sarana perasarannya. Tentunya ini rumah sakit sudah berpengalaman hampir 2 tahun, hampir 2 tahun sehingga ini saya kira masing-masing rumah sakit sudah meningkatkan kewaspadaannya. Karena kita sudah mempunyai tools bagaimana mengukur kesiapan rumah sakit itu mulai dari aspek manajemen, kesediaan obat, sarana perasarana, dan lain-lain. Dan masing-masing rumah sakit mempunyai, bisa menentukan ketahanan di dalam, atau kesiap siagaan dalam menghadapi pandemi. Nah, terkait dengan long COVID itu, dan ini di aspek rumah sakit, bahwa rumah sakit, beberapa rumah sakit sudah mengembangkan bagaimana menyediakan layanan pasien post COVID. Jadi, pasien-pasien post COVID itu memang tidak mudah untuk memisahkan dengan penyakit-penyakit kemerdian. Karena sebagian besar kan yang dilawat di rumah sakit itu kan dengan kemerdian. Misalnya ada PPOK, ada yang dengan TB, ada yang dengan sakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Nah, kita, para klinisi, membedakan apakah mana yang ini merupakan bagian dari long COVID, atau memang perturukan dari penyakit kemerdiannya itu. Tapi kalau di pengamatan bahwa sebagian besar memang pasien-pasien yang punya kemerdian, kemudian menderita COVID, maka penyakit kemerdiannya itu akan memberat, dan ini memerlukan kontrol yang lebih rutin setelah menderita COVID. Seperti itu, saya kira. Jadi, ini memang kita rumah sakit memerlukan, apa namanya, perlu ada perlakuan khusus kepada pelayanan pasien-pasien yang post COVID. Saya kira mungkin baik itu kasus delta maupun yang baru kita hadapi ini. Oke. Jadi memang secara yang bisa terpantau, tentu saja kalau dari rumah sakit lebih kepada mereka yang memang masuk karena ada gejala berat. Tapi tidak banyak kena kita terkait dengan gejala ringan atau tidak bergejala yang akhirnya datang ke rumah sakit. Kalau yang awalnya gejala ringan, tentunya kalau ada hambatan di dalam kesehatannya yang tadinya COVID-nya tidak memerlukan perawatan inap atau tidak memerlukan rumah sakit, maka mereka akan datang ke rumah sakit, baik itu rawat jalan maupun rawat inap yang tentunya itu menjadi syaratan bagi klinisi untuk menentukan langkah selanjutnya. Oke. Nah, berarti pertanyaannya lebih untuk Prof. Chandra kalau begitu, dampaknya terhadap long COVID. Terutama kalau ternyata ini yang seharusnya kita khawatirkan, gejala ringan pun ternyata bisa juga menimbulkan long COVID. Prof. Chandra. Ya, sebenarnya saya ini masuk keluarga besar versi juga begitu ya, karena saya yang buatan tim pakar versi begitu. Jadi sebelum saya masuk ke klinis, ada dua aspek tentang long COVID yang berhubungan dengan manajemen rumah sakit. Nomor satu, sejak saya kira bulan Maret-April 2020 itu, Gertian Dioro sudah menyebutkan tentang long COVID ini, dan kaitannya ada dua, ada aspek klinik, ada aspek ekonomi, maksud saya aspek finansial. Karena kalau COVID kan dijamin, ada SKM, NKS, perotetaran, macem-macem. Kalau long COVID, siapa yang harus nanggung? Apakah pemerintah mau nanggung? Kalau di luar negeri, apakah insurans mau nanggung? Apakah insurans menghubungkan keluhan itu dengan keluhan COVID? Jadi ada aspek ekonomi yang cukup besar, makanya cukup jadi perhatian. Itu yang pertama dari kacamata manajemen, dan yang kedua seperti sudah disampaikannya oleh Dr. Agu, saya tahu beberapa rumah sakit, paling enggak beberapa di Jakarta, saya tahu, saya yakin di daerah juga, memang sudah membuat sekarang klinik long COVID ini, atau klinik post-COVID ini. Yang punya dua dampak, punya dua tugas, kalau menurut pendapat saya. Tugas pertama menangani pasiennya, tapi tugas kedua juga mengumpulkan data ya, karena kita cukup banyak punya COVID, kalau kita bisa kumpulkan data itu, kita analisa, kita publis, itu akan sangat bagus sekali. Saya tahu sudah ada publikasi, ya karena saya berhubungan dengan rumah sakit persahabatan, saya tahu persahabatan sudah ada publikasi, tapi saya yakin rumah sakit lain juga. Sudah, itu dari kacamata manajemen. Sekarang dari kacamata, katakanlah long COVID-nya sendiri ya, definisinya bergerak sangat dinamis gitu. Pada awal Oktober, saya kira tanggal 6 atau tanggal 8 Oktober, itu PHO membuat tim yang dengan sistem yang namanya Delphi Teknik, di mana pakar-pakar dikumpulkan, minta pendapat, kemudian pendapatnya dikompilasi tentang apa sih sebenarnya definisi dari long COVID. Mereka menyebutnya juga sebagai post-COVID, atau pasta COVID ya. Nah nomor satu, yang jelas orangnya harus COVID dulu kan, baik COVID-nya naik, ini yang penting dalam definisi itu, baik COVID-nya confirm, maupun COVID-nya probable. Itu kalau ada gejalanya, dimasukkan dalam long COVID, itu satu. Nomor dua, gejala-gejala yang timbul itu, harus tidak bisa ditenangkan oleh penyakit lainnya. Jadi jangan juga semua orang yang habis COVID, dua minggu kemudian ada keluhan, pasti long COVID dulu. Dicek dulu apakah ada penyakit lain yang bisa menenangkan ke gejala itu atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga soal waktu. Waktu itu bisa terjadi segera saat sudah sakit, langsung berkepanjangan, tapi bisa juga ada jeda. Jadi, sudah sakitnya yang ada keluhan, kalau jedanya itu ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan dua bulan. Kemudian ada gejala lagi, itu bisa diumumkan dengan COVID, dianggap sebagai long COVID, asal memang tidak bisa diterangkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Dan yang keempat, nah ini yang di data itu, 2 Oktober itu, ternyata gejalanya itu sangat luas. Tadi kan orang berpikir gejalanya lemas, atau karena dikena paruan. Fibrosis, dia paru-parunya mengeras, sehingga sesak nafas. Tapi gejala yang sangat luas, bisa gejala... Sampai ke otot begitu ya, sampai agak-agak lupa-lupa gitu sedikit, sampai, ini karena kebetulan yang selesai doktor THT, ada pelinga berdengung juga ada. Jadi kalau itu tidak bisa dihubungkan dengan penyakit, tidak bisa diterangkan lain, itu masuk ke dalam long COVID. Karena gejala yang sangat luas inilah, maka tadi punya aspek, aspek ekonomi. Karena kalau dia sakitnya, sakit perut begitu, Pak Direktur, Pak Dirut, susah naginya. Nah dia kemana ini, mau dibilang sakit perut, atau ditagih sebagai COVID-19 begitu. Jadi aspeknya tidak sesederhana itu. Karena itu saya sangat mengajurkan data kita kumpulkan secara komprehensif di Indonesia, barangkali versi juga bisa membantu mengumpulkan data ini, sehingga kemudian keluar sebagai gambaran long COVID di berapa rumah sakit di Indonesia, saya kira akan bagus sekali keluar itu. Nah itu gambaran long COVID-nya secara. Nah bagaimana penanganannya tergantung dari gejalanya memang. Keluhannya beda-beda, makanya penangannya beda-beda. Tentu kalau kita mau mundur, yang sedapat mungkin COVID-nya diobati dengan baik, yang kalau mau mundur lagi, kita harus lakukan semua upaya 3M, 3T vaksinasi untuk mencegah jangan sampai terjadi COVID. Oke, saya ke Pak Dikir sebagai penutup, apa arti dari long COVID ini dan dampaknya terhadap pandemi secara jangka panjangnya? Apakah ini berarti memang ini juga akan memperlambat kondisi pandemi ini? Dalam arti bukan memperlambat, tapi memperpanjang lagi kondisi pandemi ini atau sebenarnya bisa saja kita menekan virusnya, tapi long COVID-nya ya here to stay begitu? Mau tidak mau kita akan menghadapi itu pasca pandemi. Ya ini artinya memberi pesan kuat, kita nggak bisa meremehkan apapun varian dan kita nggak bisa hanya sekedar merespon pada saat ini. Dengan katakanlah, oke nggak usah dideteksi, kasusnya sekian. Oh itulah penting yang kenapa 3T dilakukan. Karena dengan tidak mendeteksi, kita selain tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mencegah infeksi, artinya kita tidak menerapkan prinsip public health, mencegah dan dampak jangka panjang. Dan betul, sampaikan percanda tadi, Amerika sudah mengklasifikasikan long COVID ini sebagai salah satu penyakit disabilitas atau yang menyebabkan disabilitas. Sehingga mereka sudah mengalokasikan anggaran khusus. Sehingga kekhawatiran lain, tapi ya tentu ini perlu dengan data. Dan data asalnya dari mana? Dari testing. Makanya testing meskipun tidak harus spesial. Bahkan sekarang di Australia, ya sudah, rapid test antigen saja. Untuk memastikan bahwa setidaknya jadi tahu posisinya dan juga bisa melakukan pencegahan. Selain tentu, kita tahu bahwa bicara long COVID ini juga bicara dampak bukan hanya di aspek kesehatan. Selain kita tahu bahwa untuk bicara bisa dari data epidemiologi saja, sebetulnya yang saat ini, ini kan terus berkembang. Yang saya, kenapa sekali lagi bicara PTM? Angka pada anak ini ternyata meningkat potensi long COVID-nya. Ini data terakhir ya. Satu dari lima bahkan sekarang ini. Karena banyak banget kan datanya menunjukkan. Nah ini artinya kita nggak bisa main-main. Dan nanti mungkin dokter anak bisa menjelaskan apa damai. Tapi ini ternyata yang mild pun pada anak. Bahkan pada lansia juga. Itu ternyata bisa berdampak sangat serius. Jadi tidak bergejala juga, tidak berdampak serius. Ini yang harus disadari. Dan akhirnya sekali lagi penutupnya adalah bahwa ini apapun variannya adalah varian yang artinya menyebabkan COVID. Jadi jangan sampai ada menganggap, ya ini omikron beda dengan COVID. Itu omikron juga. Penularannya sama, gejalanya hampir sama. Dampaknya pun sama. Dan persentasinya sebetulnya kematiannya di sisi case fatality rate masih di satu persenan. Artinya kalau dikatakan ini kita mau masuk gelembang ketiga. Dianggap memang lebih moderat, tidak separa delta. Tapi kalau mitigasi kita tidak kuat, dampaknya bisa sama dengan delta. Saya sampaikan, bisa sama. Itu yang terjadi di Amerika. Jadi itulah sebabnya kita tidak bisa meremehkan apapun variannya. Bahkan Dirjen WHO mengatakan saat ini masih dalam situasi. Karena masih lahan subur untuk terjadinya varian baru. Sehingga dia berkata bahwa ini adalah omikron adalah varian terakhir. Tidak. Seperti halnya COVID bukanlah satu pandemi terakhir. Nah ini sebabnya kita harus perkuat sistem kesehatan kita. Dan sekali lagi, dari sisi event mulai saya sampaikan, testing kita masih sangat rendah. Kita bahkan terendah di ASEAN. Masih yang terendah. Jadi kalau dikatakan masih terkendali, kalau datanya tidak memadai, ya saya sangat-sangat pas-pas. Ini mendasar ya, datanya harus memadai dulu. Ini sangat mendasar. Betul. Dan angka reproduksi kita itu sudah dual. Angka reproduksi kita. Jadi seperti yang saya dicampaikan, test positivity rate meningkat. Tapi angka reproduksi artinya sudah cepat sekali. Kalau sudah dual itu bukan fase terkendali namanya. Oke. Bagaimana mengatasinya kalau memang kita belum mendapatkan data awalnya. Jadi ini mungkin yang harus menjadi catatan kita pada saat ini juga. Testing harus ditingkatkan. Dan bahwa tadi pelan-pelan kita lihat positivity rate mulai merangkat naik. Tadi diingatkan. Jadi ini harus menjadi kewaspadan bagi banyak pihak. Terutama mereka yang mampu meregulasi ataupun membuat aturan-aturan yang bisa membantu kita untuk menekan kasus Omicron ini. Terima kasih Prof. Chandra. Terima kasih Pak Diki dan juga Dr. Agus. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat-sehat terus dalam bertugas.